Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, Penulis dari Aka. Bab ke-16, Berprasangka Baik. Selamat mendengarkan. Barang siapa menabur energi positif, dia akan menuai energi positif pula. Untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar kau bisa menjalani hidup ini dengan jauh lebih ringan, kau harus membersihkan hati dari hal-hal yang kotor. Biasanya, hati ini tanpa disadari atau tidak dipenuhi dengan sifat-sifat yang bisa mengikis dan merusak ibadah kita. Salah satu sifat yang menurut saya paling sering dialami oleh seseorang tetapi tidak disadari adalah berprasangka buruk. Prasangka adalah dugaan belaka, isinya belum tentu benar jika kita misalnya mengalami sesuatu hal yang buruk, biasanya setan akan mudah masuk ke dalam relung pikiran dan kalbu, serta membisikkan kata-kata kebohongan pada diri kita. Sifat ini jika terus dipelihara bisa merusak iman dan cara pandang kita kepada diri kita sendiri, kepada orang lain maupun kepada Allah. Berprasangka baik kepada diri sendiri Masih ingat pembahasan mengenai menjadi diri sendiri? Kau adalah seorang yang istimewa, seseorang yang unik, yang dijadikan khusus untuk dirimu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki rupa, sikap, dan sifat sepertimu. Jadi bersyukurlah akan kelebihan dan kekurangan yang kau miliki. Janganlah menganggap dirimu hanya berisikan kekurangan dan kelemahan saja. Jangan menganggap bahwa semua yang kau kerjakan tidak ada yang benar. Jangan menganggap kau hanya membawa kesialan saja dalam hidup ini. Jangan mengira bahwa kau diciptakan oleh Allah hanya untuk menanggung derita belakang. Jika kau punya pikiran-pikiran seperti di atas, hentikanlah berpikir seperti itu. Ingat, kau akan menjadi seperti yang kau pikirkan. Jika kau terus-menerus memenuhi pikiran dengan prasangka yang bukan-bukan tentang diri sendiri, lama-kelamaan dirimu akan berubah dan mengikuti cara berpikirmu tersebut. Semakin kau menganggap dirimu buruk, akan menjadi buruk pula lah kelakuanmu. Sebagai contoh, jika misalnya kau menganggap bahwa dirimu bodoh, maka kau akan merasa lebih malas saat baru membuka buku untuk belajar. Karena hati sudah tersugesti oleh pikiran yang mengatakan bahwa kau bodoh. Padahal, mencoba saja belum kan? Tetapi sebaliknya, jika kau memandang diri sendiri dengan penuh sukacita, penuh percaya diri, penuh keyakinan, serta dengan penuh kebahagiaan, maka hari-harimu akan terasa lebih indah, karena kau begitu bersyukur akan hidup yang telah diberikan olehnya. Jika kita menghargai diri sendiri, mempercayai kelebihan dan kelemahan diri sendiri, insya Allah segala yang kita lakukan akan jauh lebih ringan dan lebih menyenangkan. Janganlah mengisi pikiran dan hati dengan prasangka yang buruk tentang diri sendiri. Setiap pikiran baik atau buruk dapat mensugesti hati kita untuk menganggap bahwa diri kita adalah seperti yang kita pikirkan. Sekali lagi, kau adalah makhluk yang unik, yang istimewa dan beruntung. Yakinlah bahwa dirimu itu baik, bahwa kau dapat membawa kebaikan. Percayalah bahwa kau diciptakan untuk suatu tujuan mulia dalam hidup ini. Berprasangka baik kepada orang lain Begitu kotorkah hidup ini? Begitu kotorkah hati ini? Sampai-sampai aku harus meragukan orang. Sampai-sampai aku harus selalu berprasangka buruk. Hidup ini memang dipenuhi oleh beragam-ragam manusia. Kita juga hidup sebagai makhluk sosial. Artinya, kita perlu hidup berdampingan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain untuk saling mengisi dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Jika kebetulan kita bertemu dengan seseorang yang tidak disukai atau menyakiti diri kita, janganlah berpikiran yang bukan-bukan dulu tentangnya. Itu belum tentu benar. Belum tentu dia sejahat seperti yang kita duga. Belum tentu dia bodoh seperti perkiraan kita. Semuanya itu sekali lagi hanya dugaan atau prasangka buruk. Yang benar-benar mengetahui diri seseorang adalah orang itu sendiri. Prasangka buruk hanya akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Karena isinya sebagian besar adalah fitnah belakang. Quran Surah Al-Hujarat ayat 12 Di dalam hadis Rasulullah, Juga melarang berprasangka buruk. Karena berprasangka buruk itu belum tentu benar. Dan isinya adalah sebagian besar fitnah dan kebohongan. Jauhilah berburuk sangka. Karena sesungguhnya buruk sangka itu adalah ucapan yang paling bohong. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Orang lain tidak semuanya jahat dan berniat jahat kepadamu. Camkanlah itu. Kau sendirilah yang berpikiran begitu. Jika ada sesuatu yang tidak beres, kau mungkin merasa ada orang lain yang jahat kepadamu. Jika ada sesuatu hal buruk menimpamu, kau biasanya menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ini semuanya salah. Sekali lagi, bisikanlah hatimu. Jangan suka membicarakan orang lain. Jika kau tidak benar-benar mengetahui tentang diri seseorang, sebaiknya diam saja. Jangan jadi orang yang sok tahu dan berprasangka buruk terhadapnya. Ini hanya akan mengotori hatimu dan membuat hubungan antarpesonalmu menjadi buruk. Pandanganmu terhadap orang lain dan dunia pun akan terpengaruh. Apa yang kau lihat akan menjadi hitam belaka. Kau merasa di mana-mana yang ada hanyalah keburukan, tidak ada kebaikan. Sedikit pun manusia. Padahal dibalik setiap keburukan manusia, pasti ada kebaikan yang berguna bagi diri kita. Berprasangka baik kepada Allah Berprasangka buruk kepada Allah sering sekali dialami oleh manusia yang sudah percaya kepadanya. Tetapi sebenarnya ia masih jauh dari Allah. Biasanya sifat ini juga menimpa orang yang tidak sabaran. Memang sudah sifat manusia. Jika dia diberi kebaikan, dia akan senang. Tetapi jika diberi kemalangan, dia akan berprasangka yang bukan-bukan kepada Allah. Sesungguhnya, wahai saudaraku, itu hanyalah bisikan setan yang ingin menjauhkanmu dari Allah. Jika kebetulan Allah menimpakan suatu musibah, setan akan membisikan kebohongan bahwa Allah itu jahat dan tidak adil. Jika mungkin doa kita belum dikabulkan oleh Allah, setan juga akan mempengaruhi hati kita dengan mengatakan bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Quran Surat Al-Bafarah ayat 169 Sesungguhnya, setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, berhati-hatilah akan penyakit hati yang satu ini. Terkadang kita tidak menyadarinya, tetapi setiap hari kita melakukannya. Ketahuilah bahwa setan yang paling berbahaya bukanlah setan yang muncul dan menakut-nakuti kita. Setan yang paling berbahaya adalah setan yang tidak terlihat, tetapi mampu masuk ke relung hati tanpa kita sadari. Jika kau menganggap bahwa Allah jahat, bahwa Allah hanya menimpakan musibah dan kesedihan, jika kau menganggap Allah tidak adil dan sebagainya, maka Allah akan terlihat seperti itu di pikiranmu. Tetapi sebaliknya, jika kau menganggap Allah baik, maka Allah juga akan bersikap baik kepada kita. Jika kau menganggap Allah penyayang, dia akan memberi kasih sayangnya kepadamu. Yakinlah bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Yakinlah bahwa Allah itu baik. Allah telah memberikan rahmat yang begitu besar, masih mengizinkan kita hidup, mau memaafkan dosa kita dan begitu sayang kepada kita. Berpersangka baiklah kepada Allah, karena Allah akan memberi seperti yang kau sangkakan kepadanya. Aku akan memberi apa yang hambaku menyangka terhadapku. Hadis Qudsi Kesimpulan Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang artinya, Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, pengelihatan, dan hati semuanya akan diminta pertanggung jawabannya. Janganlah suka berpersangka buruk, baik kepada diri sendiri, kepada orang lain, atau bahkan kepada Allah. Akuilah kau belum tentu yakin bahwa berpersangka itu benar, bukan? Sebagian besar dari isi prasangka adalah tidak benar. Bohong, bahkan fitnah. Jika kau belum tahu sesuatu itu benar atau salah, Janganlah berpersangka dulu, itu hanya akan mengotori pikiran dan jiwamu. Berpikiranlah dengan bersih, anggap dirimu baik, anggap orang lain baik kepadamu, anggaplah Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Miscaya, hatimu akan bersih, dan segala tindak tandukmu akan terimbas menjadi bersih. Ingat, jangan suka berpersangka buruk kepada semua hal, karena sebagian besar isinya adalah dusta dan dosa. Berpersangka baiklah kepada Allah, karena Allah akan menjadi seperti yang kau inginkan. Doa Ya Allah, jauhkanlah segala persangka buruk dalam hatiku, Sesungguhnya engkau lah yang maha baik, maka berikalah kebaikanmu kepadaku. Sesungguhnya engkau maha pengasih dan penyayang, maka berikalah kasih sayangmu kepadaku.